bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum oke selamat malam guys dan setelah dari senang derajat ini kita coba melancong kembali ke daerah lambungan ini dan menuju ke daerah tuban yang dimana coba kita mencari tentang pesiaran atau pemakaman atau petilasannya dari Sunan Bona dan merupakan salah satu keluarga dari Sunan Derajat baik keturunan-keturunan dari Sunan Ampel ini akan kita jajaki bersama guys jangan lupa supaya channel ini bisa bertahan dan berjalan bersama teman-teman sekalian saya dan kami-kami yang sebagai kru dari channel Jalan-Jalan ini mohon subkan terima kasih selamat malam semoga sampai dengan selamat kita sekarang ini sudah berada di salah satu pemakamannya Sunan Bona yang ada di Tuban baik kita nemuin salah seorang mungkin yang lebih mengerti daripada kita yang dari Surabaya dan coba kita wawancari beliau apakah benar yang dimaksud makam Sunan Bona itu ada di tengah-tengah alun-alun kota Tuban menunggu Pak silahkan Pak betul sekali Bapak kalau Sunan Bona itu meninggalnya di Sunan Bona itu meninggalnya di Latham di Latham nah lantas mau dibawa sama orang Madura kapalnya gak bisa gak bisa jalan ke Madura kandes di Tuban sehingga dimakamkan di Tuban lantas pakaiannya dibawa ke Madura dimakamkan di sana di Madura makanya yang Bona ada tiga Latham Tuban, Madura gak cukup Pak oke Pak terima kasih kalau dari alun-alun ini sampai ke matamnya Pak ini di Sunan Bona itu berapa jauh Pak? gak terganggu gak jauh juga kurang lebih 300 meter dari Pogak disini Pak itu termasuk kampung atau desa atau di Sunan Bona? Kampung apa? Kampung Putorjo oh Putorjo sedangkan yang di Latham itu adalah di Lathamnya siap kalau pakaiannya itu ada di Madura oke Bapak terima kasih oke guys channel jalan-jalan dan ini salah satu penjelasan coba kita nanti meninjau ke dalam tentang masalah pemakamannya Sunan Bona baik terima kasih Bapak selamat malam oke guys kita sudah berada di tempatnya pemakamannya Sunan Bona Tuban di wisateri di daerah Tuban baik kita lihat bagaimana situasi jantung selamat menikmati 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 di masyarakat, jahat, khususnya di daerah, dan sekitarnya. Dan beliau sendiri pernah menyebrang sampai ke Samudera Pasir bersama Seinolana Ishak dan juga bersama dengan Pangeran Paku. Dan beliau juga menyebarkan agama-agama sampai di Aceh yang disebut dengan Samudera Pasir. Baiklah para permusat semua channel Jalan-Jalan ini, kami sampaikan bahwa kita sudah pada salah satu wali somoh yang sangat tersohor dengan cara menggunakan lagu-lagu Jawa, yaitu Sunan Bono. Jangan lupa guys, subscribe agar channel ini dapat berjalan terus untuk penyebaran-penyebaran agama bagi umat manusia yang betul-betul percaya bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu untuk hidup, berbakti, dan beramal sesama umat manusia. Terima kasih guys. Selamat malam. Terima kasih. Dan juga mereka ini mungkin salah satu dari kerabat atau teman sejawat istilahnya, ataupun sama-sama sebagai golongan-golongan safe maulana. Yaitu juga dikenal dengan nama Sunan Giru, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan ada lagi beberapa lain yang pernah kita kunjungi bersama. Dan mereka semua berusia untuk dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dan sampai saat ini juga lah kita dapat menyaksikan dan melihat tempat terakhir makam dari Sunan Bono yang dikenal dengan Sheikh Maulana Mahdum Ibrahim. Sebagai penghabisan dari rencana channel Jalan-Jalan ini, perlu kami jelaskan di sini bahwa ada beberapa peta penafsiran dari masyarakat Jawa. Kalau yang perlu kita sampaikan bahwa makam dari Sunan Bono itu berada di alun-alun kota Tupan. Sedangkan yang di Lasem itu adalah petilasan atau tempat dia mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk semua perangkap pakaian makamnya dia, itu dibawa oleh orang-orang suku Madura, dibawa ke Pulau Madura. Jadi ada tiga yang perlu kita jelaskan di sini, adalah makamnya ada di alun-alun, yang di Lasem itu adalah tempat dia melakukan, kalau orang Jawa mengatakan petapaan atau semedi, atau pendekatan diri dengan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan bajunya yang ditinggalkan itu dibawa ke Madura dan dimakamkan di sana. Oke guys, demikian informasi dari kita channel Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe bahwa channel ini akan berlanjut terus, demi teman-teman kita. Halo guys, selamat malam guys. Kita lanjut nanti, wisata reliki ke sunan-sunan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!